Shalom, selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu. Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan ku, anugerah yang selamatkan ku. Yesus apa hati hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku ku bersyukur atas kasih karuniamu. Selibmu membuka mataku betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan ku, anugerah yang selamatkan ku. Yesus apa hati hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus apa hati hidupku. Yesus apa hati hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. 2 Korintus 1 Dari Paulus, seorang Rasul Yesus Kristus melalui kehendak Elohim dan Timotius saudara kita. Kepada jemaat Elohim yang berada di Korintus bersama dengan semua orang kudus yang berada di seluruh akaya. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Elohim dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Kemurahan dan Elohim yang memberikan segala penghiburan. Dialah yang menghibur kami di dalam segala kesukaran. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada di dalam kesukaran melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah di dalam kami, demikian pula penghiburan yang kami terima melalui Kristus pun berlimpah. Jikalau kami tertindas, hal itu demi penghiburan dan keselamatanmu, agar memampukanmu untuk sabar melewati penderitaan seperti yang kami alami. Dan jikalau kami terhibur, hal itu pun demi penghiburanmu. Dan kami memiliki pengharapan yang teguh atasmu. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan kami, demikianlah kamu juga mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau supaya kamu, saudara-saudaraku, mengetahui kesukaran yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami sangat berat, jauh melampaui kemampuan kami, sehingga kami putus harapan untuk hidup. Bahkan kami sendiri sudah dijatuhi hukuman mati, sehingga kami tidak dapat menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, melainkan hanya kepada Elohim yang membangkitkan orang-orang mati. Dialah yang telah dan sedang menyelamatkan kami dari kematian yang begitu dasyat. Kepadanya lah kami berharap bahwa dia masih akan menyelamatkan kami lagi. Kamu juga telah membantu mendoakan kami, sehingga banyak orang mengucap syukur atas karunia yang diberikan kepada kami melalui banyak doamu. Inilah kemegahan kami, yaitu suara hati kami memberi kesaksian bahwa kami menjalani kehidupan di dunia ini, khususnya dalam hubungan denganmu, kami hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Elohim, bukan dengan hikmat jasmani, tetapi dalam anugerah Elohim. Sebab kami menulis kepadamu bukan hal lain selain yang dapat kamu baca atau pahami sepenuhnya. Dan aku berharap bahwa kamu pun akan memahaminya hingga akhir. Sama seperti pemahamanmu terhadap kami yang hanya sebagian saja, bahwa kami adalah kebanggaanmu, seperti kamu juga adalah kebanggaan kami pada hari Tuhan Yesus. Dalam keyakinan ini aku bermaksud untuk datang lebih dulu kepadamu, agar kamu dapat memperoleh anugerah yang kedua. Aku akan singgah kepadamu, lalu akan terus ke Makedonia. Dan dari sana aku akan kembali lagi kepadamu, dan karena kamu, aku akan ke Yudea. Jadi ketika aku merencanakan hal ini, apakah aku tanpa berfikir? Atau apakah yang aku rencanakan itu menurut kehendak manusia, sehingga ya dan tidak kukatakan secara bersamaan? Namun karena Elohim itu setia, perkataan kami kepada kamu tidaklah berupa ya dan tidak secara bersamaan. Sebab Yesus Kristus, putra Elohim yang diberitakan di antara kamu oleh kami, yaitu aku, Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi di dalam dia selalu ya. Sebab semua janji Elohim di dalam dia, kami katakan ya dan amin bagi kemuliaan Elohim. Dialah Elohim yang meneguhkan kami bersama-sama kamu di dalam Kristus, dan dia telah mengurapi kita. Dia juga telah memeteraikan kita dan memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Selanjutnya, aku memanggil Elohim sebagai saksiku, bahwa aku tidak datang ke Korintus karena aku menyayangi kamu. Bukan karena kami ingin mengatur keyakinanmu, tetapi kami bekerja sama demi sukacitamu, karena kamu telah berdiri teguh dalam iman. 2 Korintus 2 Aku telah memutuskan dalam diriku untuk tidak lagi datang kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku membuat kamu berduka cita, lalu siapakah yang akan menghibur aku kalau bukan kamu yang telah kubuat berduka? Aku menuliskan hal ini supaya ketika aku datang, jangan mendapatkan duka cita dari kamu. Sebaliknya, sukacita, karena aku yakin bahwa sukacitaku adalah sukacitamu juga. Aku menulis kepadamu dengan banyak kesukaran, kepedihan hati, dan cucuran air mata. Tidak untuk membuat kamu berduka cita, melainkan supaya kamu mengetahui betapa limpahnya kasih yang aku miliki untukmu. Jika seseorang menyebabkan duka cita, ia tidak sedang mendukakan aku, tetapi sekurang-kurangnya aku tidak membebani kamu secara berlebihan. Bagi orang semacam ini, hukuman yang berasal dari sebagian besar kamu sudahlah cukup. Sehingga kamu sebaliknya dapat lebih memberikan pengampunan dan penghiburan, supaya orang seperti itu jangan binasa oleh duka cita yang berlebihan. Sebab itu aku menasihati kamu, supaya kamu menunjukkan kasih kepadanya. Untuk itu aku juga telah menulis, supaya aku mendapatkan bukti darimu, apakah kamu taat di dalam semuanya itu. Siapapun yang kamu ampuni, aku juga akan mengampuninya. Sebab jika diperlukan bagiku untuk mengampuni siapapun, aku akan mengampuninya demi kamu di hadapan Kristus. Supaya setan tidak memperoleh keuntungan dari kita, karena kita mengetahui muslihatnya. Saat tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus dan ketika pintu dibukakan bagiku oleh Tuhan, aku gelisah dalam rohku, karena di situ aku belum bertemu titus saudaraku. Maka setelah berpamitan dengan mereka, aku pun pergi ke Makedonia. Syukur bagi Elohim yang selalu membimbing kami ke dalam kemenangan di dalam Kristus, dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan dia melalui kami di segala tempat. Sebab kami adalah keharuman Kristus bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi sebagian orang, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang lain, kami adalah aroma kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup untuk melakukan ini? Sebab kami tidaklah seperti kebanyakan orang yang memperdagangkan firman Elohim. Tetapi kami melakukannya dengan ketulusan seperti dari Elohim. Kami berbicara di hadapannya di dalam Kristus. Terima kasih telah mengikuti tayangan selamat bagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan selamat pagi Yesus, Jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!